Selam Rahayu, Rahayu untuk semua saudaraku Kiranya diri dan keluargamu selalu diberikan sinar, cinta dan kuasa ilahi Selalu diberikan keselamatan, rahmat dan berkah Kita akan membahas terkait dengan 7 waton yang memiliki power kepemimpinan yang paling kuat Harus dipahami dulu bahwa waton itu bermakna waktu lahir Dan waktu lahir ini terdiri dari energi bumi dan energi langit Energi bumi biasa disebut dengan dino kalau orang Jawa bilang Kemudian energi langit biasa disebut dengan pasaran Kombinasi antara dino dengan pasaran biasa disebut dengan kata dinten Energi hari atau energi dari bumi itu mempengaruhi sifat seseorang Kemudian energi pasaran ini mempengaruhi psikologisnya Jadi yang kami maksudkan ketika menyusun 7 waton yang memiliki kepemimpinan paling kuat ini Didasarkan pada waton yang memiliki atau terkait dengan pasaran pon Sebab pasaran pon merupakan pasaran atau psikologisnya seorang pemimpin Pon adalah bentuk lain dari cakra dasar langit yang berada atau berkuasa di arah barat Yang membentuk psikologisnya seorang menjadi seorang pengambil keputusan yang baik Seorang pemimpin yang baik Karena itu nanti yang kita sebutkan 7 waton yang memiliki power kepemimpinan yang paling kuat ini Ketujuhnya terkait dengan pasaran pon Perlu untuk dipahami bahwa ada 5 aspek kehidupan manusia Yang pertama adalah kebahagiaan Kebahagiaan ini terkait dengan karisma dan juga cinta Yang kedua adalah spiritualitas Tentu terkait dengan spiritual Yang ketiga adalah kemakmuran Dan terkait dengan kepemimpinan Yang keempat adalah kesehatan Yang terkait dengan kecerdasan dan ilmu Serta yang kelima adalah pertumbuhan Yang terkait dengan keturunan Waton yang memiliki power kepemimpinan yang paling kuat Urutan ketujuh Adalah Waton Selasa Pon Hari Selasa merupakan bentuk lain Atau pemegang sekel dari cakra solar plexus bumi Cakra ini berada di Mesir Berelemen api kecil Sehingga menjadikan orang-orang Selasa itu menjadi Seorang yang misterius susah ditebak Sebab sifat dari api kecil itu mudah berubah-ubah Sedangkan Pasaran Pon adalah bentuk lain dari cakra dasar langit Yang merupakan sekel dari kepemimpinan Psikologisnya seorang pemimpin Jadi Waton Di urutan ketujuh Yang memiliki kepemimpinan yang paling kuat adalah Waton Selasa Pon Seorang pemimpin yang misterius Kemudian di urutan ke enam Adalah Waton Jumat Pon Jumat Pon ini merupakan kombinasi antara Cakra Ajna Bumi Hari Jumat Dengan cakra dasar langit Jumat Pon ini melahirkan Seorang pemimpin yang aktif Yang berani Sebab Jumat itu memiliki power yang sangat besar Memiliki power keberanian Memiliki power Pemberontakan yang sangat luar biasa Karena itu Jumat Pon ini ketika disimbolkan Itu sosoknya itu diwakili oleh Nabi Musa AS Anda dapat merenungkan kepemimpinan beliau Kekuatan beliau Itu di urutan ke enam Kemudian di urutan ke lima Waton yang memiliki power kepemimpinan paling besar Dipegang oleh Waton Sabtu Pon Sabtu Pon ini merupakan kombinasi Antara Cakra Mahkota Bumi Dengan Cakra Dasar Langit Sehingga dari kombinasi keduanya ini Melahirkan seorang pemimpin yang kuat Yang kokoh Hanya saja mereka harus lebih banyak untuk Memberi, lebih banyak untuk bersedekah Karena titik lemahnya itu Ada pada kebahagiaan Ada pada asmara Ada pada cinta Sama seperti Waton yang Urutan nomor enam tadi Jumat Pon sebenarnya Titik lemahnya ada pada cinta Itu urutan kelima Waton Sabtu Pon Sedangkan di urutan keempat Adalah Waton Kamis Pon Waton Kamis Pon ini merupakan kombinasi Antara Cakra Tenggorok Bumi Dengan Cakra Dasar Langit Kombinasi antara keduanya Melahirkan sosok Atau seorang pemimpin Dengan kemampuan Diplomasi yang baik Dengan kemampuan beradaptasi yang baik Dan dengan kemampuan untuk Menyatukan banyak Sisi banyak elemen Dan salah satu pemimpin yang Memiliki kewatan ini adalah Beliau Bapak Insinyur Soekarno Anda dapat mengeceknya Kemudian di urutan ketiga Dipegang oleh Waton Senen Pon Yaitu Kombinasi antara Cakra Seks Bumi Dengan Cakra Dasar Langit Senen Pon ini merupakan Sosok Seorang pemimpin yang sangat berani Yang mencintai ilmu pengetahuan Senen Pon ini Digambarkan dengan kepemimpinan beliau Sayyidina Ali Roti Al-Anhu Jadi Anda dapat merenungkan Tentang sosok beliau Ketika memang Anda dilahirkan pada Waton Senen Pon Kita harus belajar pada banyak hal Meskipun Misalkan Anda bukan Seorang Muslim Tidak apa-apa Belajar dari beliau Dari karakter dan kepemimpinan beliau Karena Hidup adalah proses belajar Kita mengambil sisi positif Dari semua hal Yang dapat kita ambil Dan kita lanjut Pada urutan kedua Waton yang paling besar Power Power kepemimpinannya Itu adalah Waton Rabopon Rabopon merupakan Pemegang segel Dari cakra jantung bumi Dengan cakra dasar langit Orang-orang Rabopon ini Dilahirkan sebagai Seorang pemimpin Dengan cinta kasih yang sangat luar biasa Dia seakan-akan tenang Seakan-akan Kurang tegas Tapi sejatinya Dia luar biasa Dia tegas Di dalam ketenangannya Dia tegas Di dalam cintanya yang sangat besar Sehingga Para pemimpin Rabopon ini Dalam tanda kutip Juga susah untuk ditebak Sama seperti Selasa Pon Kalau Selasa Pon itu misterius Kalau Rabopon itu Lebih ke Karisma Lebih ke Ketenangan Jadi Memang susah untuk ditebak Itu terkait dengan Waton Rabopon Yang menempati posisi kedua Sedangkan puncak Ataupun Waton Yang menyimpan power Kepemimpinan yang paling besar Itu dipegang oleh Waton Mingupon 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 merupakan kombinasi Antara cakra dasar bumi Dengan cakra dasar langit Keduanya menjadikan Orang-orang Mingupon itu istimewa Bahkan Hari Mingupon itu pun istimewa Anda bisa mengejeknya Banyak tradisi Ataupun banyak kegiatan Dilakukan pada Waton ini Pada Waton Mingupon itu Tidak sembarangan Mereka mengambil waktu Sebab Mingupon itu Memberikan energi yang sangat Besar Energi yang sangat berlimpah Terkait dengan Kepemimpinan satu Yang kedua itu Terkait dengan Kemakmuran Kekayaan Jadi orang-orang Dilahirkan pada Waton Mingupon ini Selain memiliki Kepemimpinan yang baik Mereka juga memberikan Hoki Bagi orang tua Maupun bagi Orang-orang di sekelilingnya Hanya saja Orang-orang Mingupon ini Memang harus banyak Untuk memberi Banyak untuk belajar Tentang cinta kasih Agar hidupnya Lebih Dapat terkendali Dan juga Lebih seimbang Karena Prinsip dari Kesuksesan Tetap Keseimbangan Dan Waton Mingupon ini Merupakan Salah satu Waton yang Sakral Dari kelima Waton yang sakral Yang pernah kami buat Jadi Jika kamu telah Haripada Waton Mingupon ini Maka Lebih-lebih Bersyukurlah Dan gunakan Kemampuanmu itu Untuk Berbuat baik Untuk Mendatangkan Kemakmuran Dan juga Untuk memberikan Kemakmuran itu Untuk bersedekah Untuk memberikan Hal Kebaikan Ke orang banyak Tapi ketika Anda tidak memilikinya pun Anda dapat menambah Atau Menarik energi emas ini Dari alam Dan Tentunya dari Sumber Yang utama Sumber yang utama Adalah dari Zat yang maha cinta Anda dapat Mengambilnya Dari meditasi Dapat mengambilnya Dari Bertiraka Dan seterusnya Jadi Power cup pemimpinan Tidak hanya Bisa didapat Dari waktu lahir Tapi juga Sangat-sangat Masih bisa Untuk diupayakan Untuk ditarik Dan dimiliki Untuk itu Gunakan informasi ini Dengan baik Terutama Terkait dengan Informasi Kehebatan Atau hal yang tersembunyi Di balik Otong minggu pun Dan kiranya Dengan begitu Kita semua dapat Belajar untuk Mengenali diri Menjadi diri Kita sendiri Sehingga Kehidupan ini Akan Menjadi Lebih seimbang Sesuai Siklus Sesuai Sunatullah Yang sudah Ditentukan oleh Zat yang maha cinta Kiranya Kita dimudahkan Dan tentu Kami harapkan Agar diri Dan keluargamu Selalu diberikan Sinar Cinta Dan kuasa ilahi Selalu diberikan Keselamatan Rahmat Dan berkah Dan kami aturkan Salam Rahayu Rahayu untuk semua saudaraku Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Jangan lupa Dan membuat